Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Sobat Museum. Sekarang kita berada di Museum Mantra 4, tepatnya di ruangan Step Education Center. Pada kali ini saya akan mencoba memperkenalkan salah satu inovasi baru untuk material atau media belajar di dunia pendidikan. Nah, media tersebut namanya adalah 4D Frame. 4D Frame ini terdiri dari beberapa part atau bagian. Salah satunya adalah tube yang mirip Sobatan ini, ini fleksibel, dan juga ada tube yang memang dia statis, tidak fleksibel. Dan juga part yang lainnya, disini akan saya lihatkan, ini nambahannya adalah tube. Tube ini terdiri dari beberapa macam. Dari mulai yang 2 port, terus ada 3 port juga. Ada, ada watt port, ada pentaport, ada hexaport, kemudian octaport, dan banyak jenis yang lainnya. Untuk tube sendiri, itu memiliki berbagai macam ukuran. Dari mulai yang kecil ini, 2 cm, sampai dengan 30 cm. Dan tube ini memiliki berbagai macam warna, seperti yang bisa dilihat dalam video ini. Dan untuk konektor, konektor ini sebenarnya hanya memiliki satu warna, yaitu warna putih, tetapi memiliki berbagai macam bentuk. Dari mulai, dual port, tripod, quad port, pentaport, hexaport, octaport, 2dkport, triplus, quadplus, question mark, double question mark, flat port, useaport, dan seaport. Dan cara menggunakannya sangat mudah, tinggal kita menghubungkan antara tube ini, dan juga konektor. Seperti ini contohnya. Nah, jika tube dan ini dirangkaikan satu sama lain, mungkin sebab museum di sini bisa melihat di belakang layar. Ini ada beberapa contoh yang bisa dibuat dari 4D frame. Dan karena di sini kita berada di Museum Pendidikan Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia, maka materi-materi di sini memang berhubungan dengan bidang pendidikan. Yaitu untuk dijadikan sebagai alat atau media untuk belajar. Salah satu contohnya adalah prototipe dari tempat sampah injak ini. Kita lihat, bisa dilihat, dari sini kita bisa mengetahui sistem atau mekanika dari tempat sampah injak ini, yaitu menggunakan sistem tuas. Dari sini kita bisa tahu mana yang namanya kuasa, titik tumpu, dan juga beban. Terima kasih telah menonton!